Hai nah ada sedikit informasi untuk tentang monoshock yumeca pro yang temen-temen masih bingung nih untuk setting ya jadi kalau misalkan untuk setting monoshock supaya agak lebih lembut nya artinya agar sedikit nge-pair lah ya di setting ke arah soft jadi kita tampilannya seperti ini ke arah kanan ini di geser ke arah sono ya kalau misalkan temen-temen si hardnya sudah diputar ke arah sini maka dia akan keras kalau misalkan softnya digeser ke arah sono maka dia akan lebih ringan untuk nge-fair ya seperti itu jadi banyak temen-temen yang wah itu salah pakai palu pakai pantek nah karena ini kan motor udah lama kalau baru berapa bulan nah lima bulan dua bulan pakai digeser pakai gini masih bisa karena ini kan efeknya udah banyak tanah banyak karat sehingga harus dipantek enggak papa itu pantek ya perlahan-lahan kalau bisa sambil disemprot sayuran WD ataupun reksok ya pada bagian sini dan dalam sini nih sama pada bagian sini sedikit itu fungsinya agar untuk melunakan dan menggeserkan ya jadi seperti itu untuk cara men-setting nah kalau posisi saya ini udah soft ya jadi temen-temen tinggal nanti di sini dipraktekkan di apa sih ditekan-tekan ada perbedaan nantinya Hai perbedaan dari hard dan soft temen-temen setting hard coba aja di behel ini belakang ini ya ditekan kebawah keras atau tidak kemudian coba di setting ke arah soft ya ini supaya ada arah kita soft ini ke arah kita ke arah kanan lah putar kesono baru di behelnya ditekan-tekan nanti ada perubahan ya Oke cukup sekian terima kasih jangan lupa di subscribe channel ini dan like video jika suka ya dan sekian next pada video selanjutnya sub indo by broth3rmax